Halo semua, selamat datang di channel Ninyol, channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot Bab 238, Menyempurnakan Darah Esensi Kera Naga Sosok lindung seperti hantu dalam kegelapan, secepat kilat saat menyapu hutan. Arusnya telah meningkatkan kecepatannya hingga batas, karena dia bisa mendengar raungan marah dari kera naga kuno di belakangnya. Kemarahan kera naga kuno kali ini jelas tidak lebih lemah dari sebelumnya. Memiliki beberapa darah esensi yang diambil darinya ketika sedang dalam mode pemulihan praktis merupakan rasa malu dan penghinaan yang luar biasa baginya. Bahkan kehilangan tausan biskruid tidak menyebabkannya menjadi sangat gila. Pukulan terus-menerus yang dideritanya hari ini juga menyebabkan kera naga kuno meledak seperti gunung berapi yang meletus. Area besar hutan primitif diratakan, membawa kemalangan besar bagi banyak binatang iblis di dalamnya. Tidak peduli kekuatan kamu, ketika kaki kera naga kuno terhempas ke bawah, kamu akan terpesona seperti artileri dalam sekejap, dan apakah kamu hidup atau mati pada akhirnya akan menjadi misteri. Suara mengerikan dari penghancuran di belakangnya juga menyebabkan jantung lindung menumbuhkan jerawat, karena kecepatannya yang melarikan diri tumbuh semakin cepat. Setelah melarikan diri dalam keadaan seperti itu selama sekitar 10 menit, sosoknya akhirnya menembus ke gunung seperti yang telah ia rencanakan sebelumnya. Di bagian tengah gunung itu ada beberapa gua binatang buas, yang merupakan tempat terbaik untuk bersembunyi. Sosok lindung berlari ke gua binatang, sebelum segera memindahkan batu besar untuk memblokir pintu masuk gua. Merasakan gunung yang masih bergetar, kengerian melintas di matanya. Untuk berpikir bahwa bajingan ini begitu ganas, sekarang sudah menjadi gila lagi, dia bertanya-tanya berapa banyak binatang iblis dan manusia akan kurang beruntung. Saat ia mengambil beberapa night light pulse dari tas kian kunnya, cahaya lembut menyebar di gua gunung yang gelap. Baru saat itulah lindung menghela nafas lega seolah-olah ada beban yang diangkat dari pundaknya, saat ia jatuh ke tanah di pantatnya, sebelum meletakkan api kecil ke satu sisi. Demi mendapatkan darah esensi ini, dia telah memperluas banyak upaya. Untungnya, pada akhirnya dia mendapatkannya. Aku benar-benar harus berterima kasih pada sekte pedang kuno itu. Lin Dong terkekeh. Tanpa sekte pedang kuno, keranaga kuno tidak akan terluka, dan tanpa cedera, bahkan dengan upaya Little Martin dan dia, mereka mungkin tidak akan berhasil mendapatkan darah esensi. Biarkan aku menyesuaikan keadaanku saat ini. Sementara disembunyikan di gua gunung, Lin Dong tidak segera menggunakan darah esensi. Meskipun sangat tidak mungkin bagi mereka untuk dirasakan oleh keranaga kuno dengan Little Martin di sekitarnya, tidak ada yang salah untuk sedikit lebih berhati-hati. Sekarang karena keranaga kuno praktis sudah gila, begitu ia menerima gangguan sekecil apapun, ia dengan panik akan bergegas dengan niat untuk membunuh. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi mereka untuk terlebih dahulu diam-diam menunggu orang besar itu melampiaskan kemarahannya sebelum mulai menggunakan darah esensi. Dengan keputusan ini, Lin Dong tidak cemas atau santai, saat ia perlahan-lahan menutup matanya dan dengan tenang menyesuaikan kondisi tubuhnya. Sementara Lin Dong diam-diam beristirahat, tanah terlantar di luar sekali lagi terbalik oleh keranaga kuno yang mengamuk, dan beberapa tempat menjadi berantakan total. Banyak orang yang terdiam oleh keranaga kuno, yang menjadi gila dua kali hari ini. Setelah menjadi damai selama bertahun-tahun, mengapa makhluk kasar ini tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung. Tidak peduli betapa bingungnya mereka, mungkin mereka tidak akan pernah berharap bahwa dalam satu hari, tidak hanya seorang pria yang sangat berani mencuri buah seribu binatang naga kuno, dia juga telah mengambil beberapa darah esensi di tubuhnya ketika sedang dalam keadaan pemulihan. Keran naga kuno adalah tuan tak terbantahkan dari tanah terlantar ini. Bahkan faksi sekuat sekte pedang kuno diubah menjadi berantakan yang tersebar pada akhirnya. Jika bukan karena kekuatan formasi besar mereka, gunung sekte mereka akan hancur. Siapa yang berani memiliki desain pada kehidupan yang begitu menakutkan? Tentu saja, Lin Dong berani, namun, hanya seorang pria, Martin dan Harimau yang tahu tentang masalah ini. Gangguan di daerah kritis berlangsung sepanjang malam, dan keran naga kuno telah menghancurkan dewa yang tahu berapa banyak binatang iblis malam. Namun, yang membuatnya semakin geram adalah bahwa ia sebenarnya tidak dapat merasakan sedikitpun undulasi setelah pencuri itu mencuri darah esensinya, tanah kosong sangat luas, dan bahkan jika itu adalah tuan di sini, itu terlalu sulit untuk menyisirnya sedikit demi sedikit. Dengan demikian, setelah menjadi gila dan melampiaskan kemarahannya untuk satu malam, keran naga kuno hanya bisa dengan enggan menginjak kembali ke lembah gunungnya di bawah banyak tatapan binatang iblis yang ngeri. Hanya saat itulah urusan ini berakhir. Ketika keran naga kuno akhirnya pensiun, di dalam buah gunung, Lin Dong perlahan membuka matanya, saat senyum terbentuk dari sudut mulutnya. Martin kecil, kita harusnya bisa mulai mencoba mempraktikkan transformasi kerai iblis kan. Lin Dong meregangkan tubuhnya saat dia tersenyum dan bertanya. Martin kecil muncul di hadapan Lin Dong dan mengangguhkan kepalanya. Mulutnya terbuka, ketika garis darah menyapu, sebelum berubah menjadi bola darah merah yang sangat gelap. Bola menggeliat di depan Lin Dong, karena samar-samar memancarkan aura yang sangat buas. Bocah, darah esensi keran naga kuno sangat diadap, dan transformasi kerai iblis yang menggunakannya tidak ada bandingannya dengan Luu Jiu, yang hanya menyerap kerak kuat biasa. Jika kamu berhasil memperbaikinya, dan mengaktifkan transformasi kerai iblis, kekuatannya secara alami akan sangat luar biasa. Namun, jika kamu gagal dalam memperbaikinya, sangat mungkin bahwa pikiran kamu akan terkikis oleh kebiadaban itu, meninggalkan beberapa akibat yang sangat serius. Mata Little Martin serius, saat melihat ke arah Lin Dong dan menjelaskan. Setelah melihat penampilan serius Little Martin, Lin Dong mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah itu, dia dengan lembut terkeke saat berkata, jangan khawatir, aku tahu. Ketika dia memutuskan untuk mencuri darah esensi keranaga kuno, dia sudah membuat tekadnya, dan tidak ada gunanya memikirkannya lagi hari ini. Tidak mudah akhirnya mendapatkan darah esensi, bagaimana ia bisa begitu mudah menyerah. Meskipun darah esensi ini biadab, bagaimanapun juga itu adalah masalah asing, selama dia menjaga pikirannya, dia secara alami tidak akan terkikis olehnya. Setelah melihat bahwa Lin Dong tidak mundur, Little Martin menganggukkan kepalanya dan berkata, jika kamu siap, biarkan ia masuk ke tubuh kamu dan memperbaikinya. Hu, Lin Dong menarik nafas dalam-dalam, matanya tertuju pada darah esensi naga kerai yang tampak seperti hidup dan perlahan-lahan menggeliat di depannya. Beberapa saat kemudian, dia dengan giat mengepalkan giginya, sebelum membuka mulutnya dan langsung menghisap darah esensi naga kerai. Ledakan. Darah esensi praktis memasuki tubuhnya dalam sekejap, karena suasana hati yang mengamuk dan liar menyebar dari hati Lin Dong, sementara matanya berubah merah darah dalam sekejap. Darah esensi yang menakutkan. Mata Lin Dong berwarna merah darah, karena ia jelas masih memiliki rasionalitasnya. Dia dengan erat mengepalkan giginya saat sebuah kalimat keluar dari selasela giginya. Segera setelah itu, dengan jentikan pikirannya, gelombang guntur besar matahari Yuan yang keemasan dan mempesona keluar dari Yuan dan di dalam dantiannya, sebelum mengalir seperti gelombang menuju darah esensi naga kerai dan melilitkannya. Mendeguk. Gritsun Thunder Yuan melesat maju seperti gelombang pasang surut, membasu darah esensi naga kerai, dengan tujuan membersihkan kebinasaan dalam diri. Ketika Gritsun Thunder Yuan dan naga kerai darah esensi melakukan kontak, gelombang kabut putih meletus. Yuan Power secara langsung menguap dalam sepersekian detik, namun kebiadaban dalam darah esensi naga keramasi tidak melemah sedikitpun. Memang sangat sulit untuk berurusan dengan. Setelah melihat betapa keras kepala kebiadaban dalam darah esensi, Alice Lin Dong berkerut. Segera setelah itu, ia mendesat gelombang demi gelombang Gritsun Thunder Yuan, untuk terus-menerus menyatukan darah esensi naga kerai. Setiap kali Yuan Power menyentuh darah esensi naga kerai, seolah-olah salju telah bertemu lava dan dengan cepat meleleh. Untungnya, ada dukungan yang cukup, karena gelombang demi gelombang runtuh dengan cara yang tampaknya tak ada habisnya. Dihadapkan dengan pemurnian panik dari Gritsun Thunder Yuan, beberapa gangguan akhirnya muncul dalam darah esensi naga kerai. Jejak aura liar yang terkandung di dalamnya diam-diam melemah ketika gelombang demi gelombang Gritsun Thunder Yuan menghilang. Meskipun tingkat di mana ini terjadi sangat lambat, setidaknya itu memungkinkan Lin Dong melihat beberapa harapan. Namun, sementara Lin Dong senang dengan ini, dia tidak menemukan bahwa kebiadaban yang telah dibersihkan dari darah esensi naga kerai perlahan-lahan menyebar di tubuhnya. Pada saat tertentu, ketika perasaan gelisah berangsur-angsur naik dalam hatinya, apakah ia tiba-tiba menyadari bahwa kebiadaban itu benar-benar merusak pikirannya. Seperti yang diharapkan dari darah esensi naga kerai. Ketika dia merasakan situasi ini, ekspresi Lin Dong sedikit berubah, namun, dia tidak panik. Selama pikirannya seperti batu, korosi kekuatan eksternal tidak akan berguna. Pikiran Lin Dong berputar ketika empat simbol jiwa takdir di dalam istana niwan memancarkan cahaya aneh yang menyebar di dalam tubuh Lin Dong. Cahaya itu dibuat dari kesadaran Lin Dong, dan dengan perlindungan simbol jiwa takdir, tidak ada benda asing yang bisa mengguncang intinya. Tidak peduli seberapa tirani darah esensi naga kerai, itu sekarang tidak memiliki master. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melindungi intinya, pikiran Lin Dong berubah, karena lebih banyak gelombang grid sun thunder yuan menyembur keluar dari yuan dan di dalam dantiannya. Kali ini, tampaknya ada percikan kecil di tepi kekuatan yuan emas. Golden yuan power diliputi percikan sekali lagi dibebankan ke darah esensi naga kerai. Kali ini, beberapa perubahan yang menyebabkan Lin Dong agak heran muncul. Di hadapan petir yang berdenyut, kebiadaban dalam darah esensi naga kerai tampaknya telah bertemu dengan kutukannya, dan tingkat di mana ia menghilang meningkat beberapa kali. Kekuatan petir mampu membatasi yang keras kepala dan kuat, pertandingan terbaik melawan masalah negatif seperti itu. Setelah melihat adegan ini, Lin Dong senang. Sekarang setelah ini terjadi, kemungkinan berhasilnya pemurnian telah meningkat sedikit. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, yuan dan dalam dantiannya juga dengan cepat gemetar. Gelombang Gritsun Thunder yuan diresapi dengan bunga api dengan cepat dicurahkan, seperti sungai karena tanpa henti dibebankan pada darah esensi naga kerai. Di hadapan pembersihan yang intens, darah esensi naga kerai merah yang semula merah benar-benar mulai berubah agak murni, karena aura buas di dalam dengan cepat melemah. Pemurnian secara tak terduga mulus dengan karakteristik ane Gritsun Thunder yuan. Namun, Lin Dong juga secara bertahap merasakan perasaan kering dari yuan dannya, dan tepat ketika ia berencana untuk dengan cepat menghonsumsi pil yuan murni untuk mendukung proses pemurnian, bola darah esensi naga kerai dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Samar-samar, benang cahaya neon dipancarkan dari dalam. Menatap cahaya hangat yang dipancarkan dari darah esensi naga kerai, Lin Dong pertama kali terkejut, tapi segera setelah itu, sebuah kegembiraan yang tak tertahankan menggelegak di dalam hatinya. Dia akhirnya benar-benar memperbaiki aura liar yang terkandung dalam darah esensi naga kerai. Terima kasih telah menonton!